Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kebun Berkah Jumpa lagi di channel Junidino Kebun Berkah Alhamdulillah pada hari minggu Kebun Berkah Men-survey lokasi Yang akan direncanakan Dijadikan lokasi Penanaman, tanaman buah Lokasi berada di Desa Ligar Mukti Kejamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Dan kurang lebih berjarak 52 Kilometer dari rumah Dan Apabila menggunakan mobil Akan bisa ditempu 1 jam 52 menit Ini melalui Tol Jakurawi Dan keluar di Jilengsi Ini adalah Petanya ya Sahabat Kebun Berkah Untuk mencapai Lokasi Rencana Untuk penanaman Tanaman buah Sahabat Kebun Berkah Yang berbahagia Di sana Di lokasi Merupakan Didominasi oleh Batu Karang Seolumnya agak Tipis Namun memang Tetap ada tanah Hitam Dan seperti Batu Karang Ataupun Batu Purba Dan kondisi mirip Dengan Lampung Yang Juga ditanami Dengan buah-buahan Dan Buahnya adalah Alpokat Dan sejenisnya Ada kelengkeng Hampir sama Kondisi tanahnya Di Di Apa namanya Di lokasi ini Dengan di Lampung Di register 38 Dan Di sana Sudah Terdapat Tanaman Sayur Sayuran ya Ada jagung Kacang panjang Gabus Atau oyong ya Yang ditanam oleh Pak Hasan Pak Hasan ini Merupakan Ketua LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan Yang diberi nama Mekarsari Ya Dan lokasi ini memang Informasinya berada di KPH Bogor KPH Conggol Ya Ini lokasinya Sahabat kebemurka Di samping lokasi yang Berada Di Daerah ini Yang sudah Ditanami sayuran Namun juga Yang dibiarkan ya Yaitu Semak Bulukar Saja Terkesan Tidak Dibelihara Atau Tidak Di Olah Dibiarkan Begitu Saja Sehingga Semak Bulukar Pun Banyak Dijumpai Di situ Dan ini adalah Lokasi yang Dilihat dari Drone Ya Ini lokasinya Memang berbukit Ini adalah Lokasi Rencana Tanam Buah Dan kami Membuat Drone mapping Kurang lebih Luasannya 8 hektare Sahabat kebemurka Dan memang Masih luas ya Masih luas Yang kita drone Hanya 8 hektare Kurang lebih Di sini juga Terdapat Suatu Wisata Sejarah Yaitu Dua Tawanan Dua Tawanan Ini Akan Bisa Ditempuh Dari Lokasi Yang kami Survei Kurang lebih 50 meter Memang naik Mendaki Dan Informasinya Di sini Juga Terdapat Suatu Tebing Akar Yang Biasanya Dijadikan Panjat Tebing Oleh Pengunjung Dan Informasi Lagi Bahwa Pada Saat Musibah Covid Melanda Area Ini Sebenarnya Banyak Dikunjungi Oleh Wisatawan Banyak Dikunjungi Oleh Wisatawan Namun Seiring Dengan Waktu Yang Sudah Alhamdulillah Musibah Covid Sudah Tertanggulangi Area Ini Menjadi Atau Lokasi Ini Menjadi Sepih Dan Terkesan Tidak Diurus Sahabat Kebun Berkah Mohon Dukungannya Agar Bisa Realisasi Rencana Yang Sudah Dimulai Oleh Kebun Berkah Untuk Menanam Buah Buahan Dan Mudah-mudahan Termasuk Di dalamnya Adalah Tanaman Langka Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Mohon Dukungannya Sahabat Kebun Berkah Dan Jangan Lupa Subscribe Komen Like Dan Share Terkait Dengan Channel Ini Dan Dukung Terus Agar Bisa Berkembang Dan Bisa Lebih Bermanfaat Lagi Kepada Masyarakat Terutama Masyarakat Petani Dan Jangan Lupa Ya Berdiri Produk-produk Dari Para Petani Kebun Berkah Dan Produk-produknya Juga Sudah Di Upload Atau Disiarkan Di Youtube Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Tetap Semangat Terima Sampai 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 Sampai